Halo Halo memang balik lagi sama gua Ujai and welcome back again on my channel smoker97 Oke jadi di konten kita kali ini gua mainin game z oz final hour ya jadi genre nya ini kita berperang melawan zombie-zombie cuy nah jet-z final hour ini di-publisher oleh net-es dan ini masih dalam proses beta tes yang sedang berlangsung untuk server Brazil Nah jadi buat kalian yang ingin mencoba ini game kalian bisa langsung download di Playstore Brazil ya caranya seperti biasa menggunakan VPN kalian bisa beralih Playstore dengan konek ke Brazil ya Nah kalian di sini bisa login lewat beberapa akun ya ada Gmail kemudian Facebook Twitter dan juga ada akun quest Oke langsung aja seperti apa gameplaynya kita langsung masuk ke gameplaynya nah oke cuy jadi untuk pertama-tama di awal kita disuruh apa namanya bikin karakter dulu ya ini bisa cewek dan juga cowok kita pakai yang cowok aja nah ini kita skip dulu dan kita next nah kemudian di sini kalian bisa custom ya si karakter kalian cuy kita langsung create karakter dulu dan kita masukkan nickname ya oke kita sudah masukkan nickname dan kita masuk ke game gameplaynya Hai Widih banyak zombie cuy nah ini cut skinnya anjir suaranya madep cuy gunakan headset ya Widih nah ini untuk tutorial ya masih di dalam tutorial nah dan ini Oke kita kesini cuy Oke kita landing anjir kita loncat dari helikopter Hai Widih Adam Yomi cuy Oke kita diserang zombie Hai Widih waduh ini Hai Aduh mirip banget sama ini cuy layout terus ini tata letak UI nya ini mirip sama pubgy atau cdm ya Hai madep cuy madep Hai nah ini kita selesaikan dulu tutorialnya nanti kita coba setting pengaturannya ya apakah ini sudah 60ps ataupun pengaturan grafiknya seperti apa kita nanti setting halves white Wow banyak nomor gempe cobal Hai Louise hai 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 nah dan kita ini bisa pakai pedang cuy oke kita loot darah ini bandage ya oh masih belum bisa digunain oke kita ekstrak lagi nih kita insinya lagi ini masih dalam tutorial cuy kita keluar lagi oke kita loncat oh ini musuh cuy 5 orang ya nih kayak kenok cuy itu cuy kayak popji cuy wih ini karakter kita cuy ini untuk grafiknya kita belum setting ya belum terbuka kita nanti coba setting ini harus apa nih type to install oh ini cuy oke kita install dulu oke oke oh kita harus menunggu cuy menunggu datang helikopter wajib zombie banget zombie 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 banyak cuy terpecahkan palanya cuy wih loncat anjir wih loncat anjir walah ngerilo cuy terbanyak kampret waduh waduh anjir anjir diserang kita cuy pakai pedang cuy kabur cuy anjir ini bahaya banget ini si kuning kampret aduh kepencet mbak oke anjir ada yang nembak anjir 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 mana yang nembak oh ini cuy ada teman yang tadi kenok ya pencetnya headshot bersatu lagi mampus kau oh ini kita ambil dulu cuy oh ini masih kenok ya pada kemana tuh oh ini ada lutan cuy kita ambilin dulu cuy ini hampir mirip banget ya tombol UI sama ininya kayak paham gitu cuy oh ini kita harus kesana cuy itu helikopter kita udah dateng cuy widi pakai katana cuy oke oke misi pertama kita sudah selesai cuy sukses ya lu seperti apa kelanjutannya widi MVP oke nah kita udah ada di lobby awal cuy nah ini udah ada settingan wudh pinknya ini merah banget ya cuy karena ini di ini cuy di Brazil cuy wah ini player juga cuy jadi ini kayak FF lobby FF kayak gini ya waduh kita bisa explore juga ah kita langsung coba cek dulu ke pengaturan cuy nah ini untuk pengaturan basicnya waduh ini mirip banget cuy kayak PUBG ya nah udah ada gyroscope juga ada mode gyroscope control oke kita coba grafik nah ini udah rata kanan ya gue pakai coba yang movie grade kemudian resolusinya kita fullkan 100% ada anti-aliasingnya kita coba offkan dulu atau di on kan aja lah ya nah ini fpsnya ya ada 24, 30, dan 60 fps kita pakai 60 fps kemudian stylenya ini juga bisa kalian setting classic, mid, bright, dan realistic ini ada efek darahnya kemudian kita ke control nah ini controlnya bisa kalian custom nah ini mirip banget kan sama PUBG cuy tuh ada sensitifitasnya juga ini kalian bisa setting kontrol sensitifitasnya lutannya, audio dan untuk bahasanya ini masih bahasa Inggris dan Portugis Brazil ya oke kita coba custom dulu sebentar cuy untuk settingan dari UI nya nah oke cuy jadi ini gue barusan sudah custom letak HUD ataupun UI nya tombol-tombolnya nah ini untuk lobby spawnnya seperti ini ya ini mirip banget kayak FF di dalam cuy dan ini untuk grafik klik rata kanan ya 60 fps seperti ini wajir ini kita di gedung cuy wih kita ini oh gak bisa gak bisa kesana cuy nah ini kita bisa explore disini nah disini kita langsung coba masuk oh ini ada pasnya cuy ini ada pasnya juga udah ada pasnya kita coba di mail ya di mail kita dapat ini cuy ada hadiah ini ada reward elite pass oke nah itu elite passnya seperti ini ya kalian nanti bisa dapat rare reward apa outfit ya ada juga beberapa item kayak gini cuy silver quoting ticket terus baju juga ya cuma seperti ini aja dan disini ada challenge-challenge nya ya mission-mission nya oke oke kita langsung coba masuk aja ke gameplaynya ya continue matching oke ada petanya juga cuy kita mau turun dimana di mall ya widih ini kayak papi new state juga anjir tuh mirip banget anjir mallnya kita coba turun aja disini ya eh gak bisa anjir kemana ini oh nge-lag cuy sorry cuy jaringan ini mah wih kenapa kita oh ini kita bawa UMP sama empor ya ini kita harus kemana anjir ini apa nih coba masuk ke sini cuy wih oh ini ada rumah handunya kampret keren keren nih lihat nih cuy tuh ini kayak rumahan tuh cuy noh lihat noh oh itu helikopter kita udah datang terserang dong jom ini ngapain cuy oke kita udah berhasil cuy kita naik oke sukses nah jadi untuk gameplaynya kayak gitu cuy ya ini cukup unik juga dan ya mirip banget sama papi untuk hud hud nya kalau apa namanya di awal tadi spawn itu kayak mirip pas kita mau naik pesawat di epe panjir cuma ini kita lawannya lawan zombie ya celebrate wih dilihat cuy wih unik banget cuy kita bisa celebrate oke cuy jadi itu aja untuk gameplay dari zoz final hour yang bisa gue pertolongan buat kalian sekali lagi buat kalian yang ingin download untuk link playstore nya kalian bisa cek aja di kolom deskripsi dan untuk downloadnya itu kalian butuh VPN ya kalian bisa beralih playstore ke Brazil dan untuk mainnya ini gak usah pakai VPN tapi lihat sendiri di pojok kiri bawah kalian bisa lihat pingnya itu sangat tinggi tapi enak sih masih enak sih nah ini masih enak gak ngelag cuy untuk main gamenya ya tapi sekali-kali ya masih ada delay lah gitu oke nah mungkin itu saja untuk video kali ini semoga menghibur videonya jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe like serta share videonya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati terima kasih